Terima kasih Pupi Ersanda kembali bersama kami dalam Power Breakfast. Kondisi ekonomi Indonesia hingga saat ini masih menghadapi ancaman resesi. Meskipun terdapat potensi resesi di dalam negeri, namun resiko resesi yang akan dihadapi Indonesia ini dinilai terbilang rendah, hanya sekitar 3%. Hasil survei yang dilakukan oleh Bloomberg menyebutkan ada negara yang risiko resesinya bisa mencapai di atas 70%. Sedangkan kondisi ekonomi Indonesia hingga saat ini meskipun terdapat potensi resesi, namun resiko resesi yang akan dihadapi Indonesia terbilang rendah hanya 3%. Berdasarkan survei, terdapat 15 negara yang berpotensi mengalami resesi ekonomi. Sri Lanka menempati posisi pertama negara berpotensi resesi dengan persentase 85%. Selanjutnya ada New Zealand 33%, Korea Selatan dan Jepang 25%. Kemudian diikuti Tiongkok, Hong Kong, Australia, Taiwan, Pakistan 20%. Malaysia 13%, Vietnam dan Thailand 10%, Filipina 8%, Indonesia 3%, dan India 0%. Indonesia sendiri memiliki risiko resesi ekonominya terbilang rendah, hanya 3%. Pemerintah perlu muas pada gejolak perekonomian global yang tidak menentu saat ini. Di sisi lain, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih cukup positif. Menteri Keuangan membandingkan dengan kondisi krisis keuangan 2008. Dari Jakarta, ADXJ. Terima kasih,rouk. Sabi. Tengah ME Terima kasih. Terima kasih.